Intro Halo, grade 4 sampai grade 6 Senang sekali sekarang kita ketemu lagi di hari Jumat dan di chapel kita Miss harap nanti kalian juga di rumah bisa mengikuti chapel dengan baik Dan juga sehat-sehat dari sekeluarga ya Oke, dan sekarang kita akan memulai chapel kita Jadi Miss Agnes dan juga Miss Tasya akan memimpin chapel pada hari ini Oke, dan sekarang sebelum kita memulai chapel kita Sebelum kita bernyanyi dan juga dance Dan juga mendengarkan firman Tuhan Sekarang mari kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Terima kasih Rp. Kudus Terima kasih buat berkatnya yang sangat melimpah baik kami Sebentar lagi kalian mau memulai ibadah kalian Bapak Engkau yang memberkati dan juga memberikan kami hikmat Untuk mengikuti ibadah ini dan mendengarkan firmanmu Terima kasih ya Bapak Kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu Bagaimana Yesus Kristus Juru Selamatkan Manusia Haleluya, haleluya, amin Oke anak-anak, sekarang kita akan memulai chapel kita Dan kita akan bernyanyi satu lagu terlebih dahulu ya Dan judulnya ini adalah Rejoice in the Lord Always Let's sing this song Rejoice in the Lord Always And again I say rejoice Rejoice in the Lord Always And again I say rejoice Rejoice, Rejoice Rejoice, Rejoice Clap your hands, stomp your feet Everybody sing this song with me Rejoice, Rejoice And again I say Rejoice Sing along now Clap your hands, stomp your feet Everybody sing this song with me Rejoice, Rejoice And again I say Rejoice Clap your hands, stomp your feet Everybody sing this song with me Rejoice, Rejoice And again I say Rejoice Drop your hands, stomp your feet Everybody sing this song with me Rejoice, Rejoice Rejoice Terima kasih telah menonton! 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 No turning back 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 Miss Tasha! Terima kasih telah menonton! No turning back Terima kasih telah menonton! 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 kabar baik itu apa bagaimana cara yang paling praktis lewat hidup kita kita minta Allah Ruh Kudus menguasai pikiran kita sehingga apa yang kita sampaikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan sejalan dengan firman Tuhan itu namanya integritas Mistasha masih belajar anak-anak, Mistasha penuh dengan kelemahan, tapi dari hari ke hari mari kita terus mengampuni diri, mari berikan terus kesempatan untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari satu hal Tuhan Yesus tidak pernah menyerah terhadap kita selama masih ada nafas masih ada terus kesempatan yang Tuhan beri hidup ini adalah kesempatan dan biarlah kita memakai hidup yang Tuhan beri dengan bertanggung jawab mari kita satu dalam doa, kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini terima kasih karena engkau tidak pernah menyerah engkau tidak pernah lelah untuk memberitakan Injil engkau tidak pernah lelah untuk mencari orang yang berdosa kami butuh Tuhan kami butuh engkau Bapak bahkan di dalam masa-masa sulit ini kami terus membutuhkan engkau Tuhan Yesus peluk anak-anak peluk orang tua guru-guru siapapun yang mendengarkan firmanmu berikanlah damai sejahteramu itu tinggal terus di dalam hati kami Tuhan kami tidak mau biarkan si jahat mencurinya karena ketika Tuhan adalah hidup kami roh kudus bertahta damai sejahteramu itu tinggal dan itu tidak pernah dicuri si penipu yang suka menipu kami bahwa itu hilang tapi itu tinggal di dalam hati kami biarlah Tuhan damai mu itu sukacitamu yang menggerakkan kami untuk mau terus memberitakan kabar Injil sukacita kepada siapapun yang ada di dunia ini berkati kelas lima yang sedang berjuang terima kasih Bapak berkati orang tua kami mama-bapa kami berkati pekerjaan mereka berkati apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil berkati guru-guru kami yang sedang berjuang di dalam proses-proses untuk HBL ini berkati juga anak-anak Tuhan kami tidak mau menyerah Tuhan Yesus telah sumber kekuatan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin terima kasih kelas 4, 5, dan 6 sampai jumpa di lain kesempatan Tuhan Yesus memberkati